Intro Amun adalah salah satu kota di kawasan timur Indonesia yang sejak September hingga bulan Oktober 2019 ini tercatat dihantam gempa berkekuatan 6,8 skala liter yang diikuti dengan gempa susulan sepanyak lebih dari 1.800 kali setelah gempa terdasat yang baru pernah terjadi setelah tahun 1674 ini ternyata menimbulkan sejumlah peristiwa keanehan dan keunikan di kota dengan julukan The City of Music ini seberapa aneka peristiwa yang ditimbulkan dari musibah ini tanpa menunggu lama ini dia fenomena aneh dibalik gempa di kota Ambon, Malaysia tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kita terus berbagi informasi bersama dalam community news Ikan mati terdampar di daratan Masih ingat dengan kematian ribuan jenis spesies ikan yang terdampar di tepi pantai? Banyak yang tidak kota Ambon mengungkap kematian ikan yang sempat viral di media sosial tersebut karena ada benturan sehingga membuat ikan-ikan itu menjadi lemas sebab kondisi laut di pantai Ambon sangat bergelombang sehingga dapat memungkinkan adanya benturan Penyebab kematian ini akan diteliti dengan serius bersama dengan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Hipotesis sementara dari pihak balai perikanan Penyebab ikan-ikan tersebut tewas mengenaskan serain faktor ekstrim tapi bisa juga kena faktor alam, lingkungan, dan sebagainya Namun sebagian masyarakat Ambon dan luar ganit menganggap kematian ikan-ikan tersebut memiliki hubungan arat dengan gempa yang melanda wilayah ini Air sumur mendidih Salah satu peristiwa yang mengegirkan warga kota Ambon terjadi karena ditemukan salah satu sumur warga di desa Pasol Kota Ambon terlihat seperti air yang mendidih Sumur itu tiba-tiba mengeluarkan gelembung dan tampak mendidih Meski begitu tak ada hawa panas yang muncul dari dalam sumur Pemilik sumur mengatakan Sumur itu sudah empat kali mendidih Namun tidak mengeluarkan hawa panas maupun perubahan pada warna air sumur Pesiwa itu pertama kali terjadi dua pekan sebelum gempa berkekuatan 6,8 mengguncang pulau Ambon tepat tanggal 26 September 2019 ini Apakah fenomena ini merupakan bagian dari cerita gempa yang melanda kota Ambon? Jawabannya juga belum diketahui Pusaran air laut Sebuah fenomena alam terjadi di permukaan laut desa gempa kecamatan keratu kabupaten seram bagian barat Fenomena alam itu terjadi usai gempa bumi bermagnito 6,8 di kota Ambon beberapa waktu lalu Dalam video berdurasi 45 detik yang beredar di media sosial tampak permukaan air laut seakan mendidih Pesiwa ini pun direkam warga di daerah ketinggian yang dijadikan lokasi pengungsian Menurut warga setempat fenomena alam itu terjadi bersama dengan gempa Masyarakat menduga tempat fenomena alam itu terjadi adalah pusat gempa berkekuatan 6,8 skala liter pada tanggal 26 September lalu Sementara pihak BMKG sendiri belum bisa memastikan apa yang terjadi di laut Ambon saat terjadi rentetan gempa tersebut Dan spontan setelah kejadian itu masyarakat di sekitar lokasi berlari naik ke atas gunung karena mereka takut terjadi ancaman tsunami Ikan bertuliskan Ambon Masih di wilayah Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku Di mana masyarakatnya digigerakan dengan penemuan seekor ikan bertuliskan kata-kata dengan susunan huruf yang tidak beraturan Ikan ini ditemukan salah satu nelayan yang sedang menarik jaring bersama teman-temannya di wilayah itu Sepintas jika diperhatikan di tubuh ikan itu terdapat tulisan Ambon dengan susunan huruf kapital yang tidak beraturan Foto ikan ini lalu diunggah ke media sosial dan memunculkan reaksi yang beragam dari warga net Sebagian menganggap itu pertanda akan terjadi gempa Namun ada juga yang menepisnya dengan pandangan kalau laut di wilayah itu sudah tercemar oleh sampah Sehingga kertas sablon atau sejenisnya bisa menempel pada kulit ikan bertuliskan kota Ambon itu Nah demikian fenomena unik dan aneh yang terjadi selama musibah gempa yang melanda kota Ambon Semoga seluruh masyarakat di Ambon dan sekitarnya selalu dalam keadaan baik-baik saja Selama menghadapi musibah gempa ini Apakah anda punya cerita unik lainnya seputar gempa yang melanda kota ini? Silahkan tulis di dalam kolom komentar Dan jangan lupa like and subscribe Terima kasih Terima kasih